selamat menikmati kali ini emak mau masak buncis dengan saus asam manis yang rasanya enak dan bikinnya itu gampang banget dan sekarang simak bahan dan cara pembuatannya ya pertama bersihkan dulu 300 gram buncis kemudian masing-masing dipotong jadi 2 ya kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkok gitu setelah itu masukkan 1 butir telur kemudian tambahkan sedikit garam ya biar ada rasa gitu setelah itu pecahkan telur dan aduk aduk terus sambil diberi air sedikit demi sedikit ya sampai menjadi adonan kental kayak gini kemudian masukkan buncis ke dalamnya ya setelah itu aduk sampai rata gitu kemudian panaskan minyak dan goreng buncisnya ya goreng hingga kuning kecoklatan jangan lupa dibalik ya biar matangnya itu merata gitu setelah itu matikan api terus diriskan panaskan sedikit minyak terus masukkan 1 bawang bombay yang sudah dipotong-potong ya tambahkan 1 sendok makan bawang putih cincang kemudian aduk ya tumis sampai harum dan bawang bombay itu agak layu gitu ya setelah itu masukkan 300 ml air kemudian kemudian masukkan 2 sendok makan gula ya terus tambahkan garam secukupnya masukkan juga 2 sendok makan saus tomat saus tomat ya setelah itu masukkan 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong gitu masukkan juga 1 cabai merah besar yang sudah dipotong-potong ya terus masukkan 1 sendok makan 1 cabai hijau yang sudah dipotong-potong juga gitu kemudian masukkan 1 sendok makan kaldu jamur ya kemudian tambahkan 1 sendok teh cukak setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata ya kemudian masak sampai mendidih gitu masukkan 1 sendok makan tepung maizena ke dalam mangkok ya tambahkan 200 ml air setelah itu aduk sampai rata ya kemudian masukkan ke dalam adonan saus tadi itu setelah itu aduk sampai rata gitu kemudian masak sampai mendidih setelah itu masukkan buncis yang sudah digoreng tadi itu ya kemudian aduk sampai rata gitu setelah itu matikan apinya kemudian kemudian pindahkan ke piring saji ya nah gampang kan cara bikinnya selamat menikmati ya makasih bye 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 Terima kasih.